Ramai disorot begini potret kakak Ipar Syarini yang dituding hamil anak Rino Barat. Terima kasih telah menonton. Bermula dari beberapa foto lala yang dituding berbadan dua dan tulisan yang diunggah kabar mirim suami Syarini. Jadi ayah biologis terus bergulir. Alhamdulillah tulis dalam unggahan lala seperti dikutip hoax.id. Entah mengapa postur tubuh ini istri almarhum kakak kendung Syarini itu menjadi sorotan. Dinilai terlihat gemuk tudingan lala hamil langsung mencuat seketika dan cukup banyak yang mengomentari itu. Lagi hamil sahut akun Susi Marlina dengan menautkan akun milik lala. Beneran hamil anak kermit kah? Kata netizen. Selain itu unggahan dari saudara Syarini yang lain juga seperti memantik isu gamilan yang kini sedang menjadi sorotan. Tidak cukup sampai disitu cuitan seorang netizen yang diduga orang dekat keluarga mereka menuliskan hal yang cukup frontal. Subhanallah bagaimana pedihnya perasaan Syarini. Walau ini sudah kendak bertiga tapi tetap sakit bisa dibayangkan RB memeluk Mbak Lolo. Kursia Abdul Syarini dipertanyakan kata ipar imbang tak kunjung hamil lari ke sel telur. Kehidupan pribadi penyanyi Syarini tak pernah lepas mencuri perhatian. Terlebih usai dirinya menikah dengan peniksa Rina Barat. Dalam pelaku Syarini pun menjadi perhentian setelah dirinya ditugin menjadi pelakor hubungan Rina dan Rina Maya. Belakangan muncul seseorang yang mengeberkan soal pendapat kata ipar usia ini yang mempertanyakan soal usianya. Dalam paket Instagram asli Rina Cardai, terungkap obrolan yang diduga adalah kakak Rina Barat menunjukkan usia asli adik siparnya. Kejujian ini diduga berkaitan dengan kondisi Syarini yang belum dikarenakan anak setelah 4 tahun menikah. Meski tadi bongkar identitasnya, kakak Rina yang diduga mempertanyakan hal itu adalah Rangga Maya Barat Evan, yang berprofesif sebagai produs terpilok. Pertanyaan muncul dikarenakan Syarini yang berusia 40 tahun, maka masih memiliki sel telur. Lain halnya juga usia sang penyanyi lebih tua. Makanya sama kakaknya Elbe ditanya usia yang sebenarnya karena kalau 40 tahun masih ada sel telurnya, ujar A pun tersebut. Pertanyaan itu rupanya sempat ditanyakan sebelum Syarini menikah dengan Rina Barat. Hal itu dianggap penting lantaran untuk memeriksakan kesehatan. Namun jawaban inces justru tak berduga dari unggahan akun tersebut Syarini ternyata kesal dan meludiri kakak-kakak Iparnya. Iku campur soal hubungannya dengan Rina Barat. Nah pas nggak bisa jawab, dibilang kakaknya iku campur, ungkasnya. Ramai disorot begini potret kakak Ipar Syarini yang ditugin hamil anak Rina Barat. Kakak Ipar Syarini hamil oleh Rina Barat kini selakin kencang rembus dalam hitungan waktu yang cukup cepat. Tak butuh waktu lama untuk isu kehamilan Lala, kakak Ipar dari Syarini menjadi mula panas di banyak pemberitaan, terutama media sosial. Bermula dari beberapa foto Lala yang dituding berbadan dua dan pulisan yang diunggah tabar miring suami Syarini jadi ayah biologis terus bergulir. Alhamdulillah tulis dalam unggah Nala seperti dikutipahops.id. Entah mengapa postur tubuh ini, istri di Almarhum, kakak kandung Syarini itu menjadi sarotan. Dinilai terlihat gemuk, tudingan Lala hamil langsung mencuat setengah dan cukup banyak yang mengomentari itu. Lagi hamil ya, sahut akun Susi Marlina dengan menautkan akun Bini Kelala. Beneran hamil anak kermit kah? Kata hahihi 7856. Selain itu, undangan saudara Syarini yang lain juga seperti memakik isu kehamilan yang kini kadung menjadi sarotan. Aman-aman, tulis Rina Rosdiana yang merupakan kakak dari berkuar Rino Barat. Tidak cukup sampai di situ, cuitan seorang netizen yang diduga orang dekat keluarga mereka, menuliskan hal yang cukup frontal. Subhanallah bagaimana pendidikan perasaan Syar walaupun ini sudah kendat bertiga, tapi tetap sakit. Bisa dibayangkan RB menukum Mbak Loro, tudur akun netizen. Dia juga seperti menegaskan jika isu kehamilan itu benar adalah hal yang wajar dan hak mereka. Mereka berdua punya alasan untuk menikah sah dan hidup bersama sebagai suami istri, bungkasnya. Kakaipar Syarini dituding hamil oleh Rino Barat demi punya anak, mungkin udah nikah siri. Sejak menikah dengan Rino Barat pada tahun 2019, Syarini memang belum dikarunai ngomongan hingga detik ini. Belum hamilnya Syarini hingga hari ini menjadi salah satu isu yang awet dalam hubungannya dengan Rino Barat. Tak jarang rumah tangga Syarini dan Rino Barat dikabarkan rendang, hingga nyaris bercerai karena belum adanya anak dari keturunan mereka berdua. Bahkan kini gosip itu berkembang menjadi kian liar, Rino Barat diduga menggunakan rahim wanita lain demi memiliki keturunan. Hal itu terlihat dalam komentar salah satu akun Instagram yang dibagikan kembali oleh akun gosip at chongliwillneverdai. Semoga Mbak Lala hidup bahagia bersama ayah dari Janini yang dikandung, siapapun dia, tulis akun Mamai Dinda. Wanita lain tersebut tak lain adalah kakak Ibar Syarini yang telah menjanda usai sang suami meninggal pot pada 2018 silap. Banyak dikomentari oleh netizen, sosok akun tersebut justru membuat pernyataan yang seperti mengarah pada sosok suami Syarini tersebut. Subhanallah bagaimana pedihnya perawasan SJR, walaupun ini sudah kendak bertiga tapi tetap sakit. Bisa dibayangkan RB memeluk Mbak Lolo katanya. Bahkan dia berani bicara soal pernikahan yang seantara Rino Barat dengan Lala. Dan ini pun memantik bara api netizen untuk berkomentar cukup panas. Mungkin udah nikah siri kalian, nikah siri kan cuma datang ke KUA, kata netizen. Terima kasih telah menonton!